Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di channel GMPonGraphy Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengganti kata sandi di facebook dengan cepat tanpa aplikasi tambahan apapun oke tanpa bahasa basi terlalu lama kita langsung aja ke tutorialnya oke untuk langkah yang pertama kalian buka aplikasi Facebooknya terlebih dahulu kemudian di tampilan beranda ini kalian klik aja icon profile yang berada di pojok arena atas selanjutnya klik lagi icon yang gerigi atau icon pengaturan ataupun icon setelan yang ini nah disini ada detail pribadi, ada kata sandi dan keamanan, ada preferensi iklan, ada pembayaran dan ada verifikasi nah kalian pilih aja yang kata sandi dan keamanan tapi sebelumnya kalian cek terlebih dahulu email atau nomor hp yang tertahu dengan akun facebook ini karena nantinya untuk pengiriman konfirmasi yaitu dengan cara kita akan cek di bagian detail pribadi langsung aja kalian klik yang detail pribadi terus scroll sedikit kebawah dan pilih yang detail pribadi lagi nah disini kalian klik aja yang info kontak dan disini pastikan kalian isi dengan sebuah email yang aktif atau nomor hp yang aktif ya teman-teman dan buat kalian yang emailnya sudah tidak aktif ataupun nomor hpnya yang sudah tidak aktif kalian ubah aja terlebih dahulu terus jika kalian belum memasukkan salah satunya atau keduanya yaitu email dan nomor hpnya kalian masukkan terlebih dahulu ya teman-teman nah tujuannya disini untuk mendapatkan kode konfirmasi perubahan kata sandi lalu kalian kembali kemudian kalian klik yang kata sandi dan keamanan terus klik lagi yang kata sandi dan keamanan selanjutnya disini ada ubah kata sandi ada autentikasi dua faktor dan ada login tersimpan nah kalian pilih aja yang ubah kata sandi setelah itu pilih yang facebook nah disini ada tiga kolom yang bisa kalian isi ya ada kata sandi saat ini ada kata sandi baru dan ada tulis ulang kata sandi baru atau kalian bisa juga ya jika kalian lupa kata sandinya kalian klik aja yang lupa kata sandi anda nah berhubung disini saya tidak lupa saya akan ketikan aja disini di kata sandi saat ini terus saya akan buat kata sandi yang baru ya teman-teman langsung aja saya ketikan seperti ini terus ditulis ulang kata sandi baru kalian samain aja ya seperti yang tadi yang di kata sandi yang baru nah jika udah langsung aja kalian klik yang ubah kata sandi tapi disini karena saya tidak ingin mengubah kata sandi yang lama dengan kata sandi yang baru jadi cukup sampai disini aja ya teman-teman saya harap kalian paham dengan cara sarannya terus yang terakhir kalian tinggal catat aja ya kata sandi yang barunya ini agar sewaktu-waktu kita disuruh memasukkan kata sandi kita tidak lupa oke mungkin segitu aja ya tutorialnya selamat mencoba dan semoga bermanfaat see you next video